Intro Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menumbalkan warganya sendiri yang tengah disandra Hamas di jalur Gaza Saat membombardir Hamas serangan udara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF itu justru mengenai tujuh warganya yang tengah disandra Tujuh warga Israel itu pun dilaporkan tewas akibat serangan tersebut Dilansir dari Tribun News, hal itu telah dikonfirmasi oleh jurubicara Brigade Al-Qasam Abu Baida pada Jumat 1 Maret Menurut Abu Baida, serangan udara IDF membuat komunikasi dengan para anggota Brigade Al-Qasam yang menjaga sandra Israel terganggu Abu Baida pun mengatakan tujuh sandra Israel juga tewas akibat serangan tersebut Selain itu, serangan udara IDF itu diklaim menewaskan sejumlah anggota Brigade Al-Qasam Abu Baida kemudian merilis nama tiga tawanan Israel yang dibunuh oleh militernya sendiri Termasuk tiga tawanan lanjut usia yang sudah disebutkan dalam pengumuman sebelumnya Tepatnya pada 23 Desember 2023 silam Ketikanya didentifikasi sebagai Kem Bin Akema, usia 79 tahun Yoram Ben Miriam, usia 80 tahun Dan juga Amiram Ben Sara, usia 84 tahun Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia